Halo, pencinta militer dimanapun Anda berada, selamat datang di channel nyaris terkenal Lockheed Martin, kontraktor pertahanan Amerika Serikat yang memproduksi pesawat jet tempur siluman F-35 Mengaku tidak masalah untuk mencari pembeli baru pesawat yang semestinya dibeli oleh Turki Ankara tidak bisa membeli jet tempur generasi kelima tersebut setelah mendapat blokir oleh Washington Ankara tidak hanya diblokir, tapi juga dikeluarkan dari konsorsium bersama untuk program F-35 Karena membeli sistem pertahanan rudal S-400 milik Rusia Perusahaan-perusahaan dari Turki sebelumnya menjadi pemasok komponen jet tempur termahal tersebut Pejabat Lockheed Martin mengatakan, proses mengganti Turki sebagai pemasok komponen pesawat sudah berjalan Pejabat tersebut mengakui proses mengganti pemasok akan lebih rumit Tapi Lockheed Martin sudah memiliki rencana untuk mengatasinya Amerika Serikat saat ini sedang berupaya untuk mengurangi keterlibatan industri Turki Lockheed Martin bekerja sama dengan Pentagon Rencana untuk menyelesaikan pengeluaran Turki lebih cepat Yaitu pada Maret 2020 Para pejabat pertahanan Amerika telah memperingatkan Turki sejak Juni lalu Bahwa konsekuensi membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia akan dikeluarkan dari program F-35 Wakil Menteri Pertahanan Amerika mengatakan dalam proses akuisisi Turki akan kehilangan lebih dari 9 miliar USD setelah dikeluarkan dari program jet tempur siluman tersebut Menurutnya, lebih dari 900 komponen untuk F-35 diproduksi di Turki Ankara juga akan kehilangan lebih dari 1 miliar USD Dalam pekerjaan menjadi pemasok komponen jet tempur yang tersebar di 10 negara itu Wakil Menteri Pertahanan Amerika menambahkan Turki akan mendapatkan kerugian yang sangat besar Karena tidak dapat menerjunkan platform program F-35 Yang membuat, memperbaiki dan menampung F-35 kepada intelijen Rusia Sebagian besar kekuatan F-35 terletak pada kemampuan silumannya Sehingga kemampuan untuk mendeteksi kejanggihan itu akan membahayakan Bagi keamanan jangka panjang dari program F-35 Turki telah merencanakan untuk membeli sebanyak 100 unit jet tempur F-35 Dan dijadwalkan akan menerima 8 unit dalam waktu dekat Namun, rencana itu buyar Karena Ankara menolak membatalkan kontrak pembelian sistem rudal S-400 Rusia Seperti yang dituntut oleh Amerika Datuk setar ke-r fragments Jepang 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 Terima kasih.